Pemirsa dampak kebut asap yang terjadi di wilayah Jambi membuat sejumlah kegiatan turut tertunda. Salah satunya kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata kota Jambi yakni Karnaval Angso Duo. Kegiatan yang diselenggarakan oleh diras pariwisata dan kebudayaan kota Jambi ini harus tertunda untuk sementara waktu. Berdasarkan surat edaran Gu Bro Jambi, nomor 1793-SE-DLH-3-2023, tentang antisipasi karhutlah dan kualitas udara yang mempuruk di Provinsi Jambi. Menyatakan indeks standar pencemaran udara atau ISPU dalam satu minggu terakhir ini menunjukkan kualitas kategori tidak sehat, sehingga membuat sejumlah kegiatan ikut tertunda. Salah satunya kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata di kota Jambi yakni Karnaval Angso Duo. Jumat 6 Oktober 2023, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Marian Yanti, menyampaikan bahwa dampak dari kabut asap yang melanda di kota Jambi turut mempengaruhi kegiatan pariwisata yang ada di kota Jambi. Kegiatan Karnaval Angso Duo yang direncanakan tanggal 7 Oktober harus diundur karena kabut asap yang terjadi belakangan ini dan rencananya kegiatan ini akan diundur menjadi tanggal 13 Oktober 2023. Kegiatan kami yang tertunda karena kabut asap ini adalah kegiatannya Karnaval Angso Duo yang tadinya direncanakan tanggal 7 Oktober kita mundur menjadi tanggal 13 Oktober nanti, hari Jumat, malam Sabtu. Kegiatan Karnaval Angso Duo ini merupakan kegiatan tahunan agenda jenis pakaian dan kebudayaan. Di tahun lalu juga kita melaksanakan, tapi dengan tema yang berbeda, tahun ini temanya Angso Duo, dilaksanakan, dapat diikuti oleh peserta umum maupun peserta yang kecamatan, SMA, SMP, kemudian juga dari etnis, kemudian dari partisipasi, jadi ada yang di lombakan dan ada yang partisipasi. Lombakan itu adalah kategori umum, EGRA, etnis susantara, dan SMP, SMA, dan kecamatan. Dirinya berharap agar kabut asap yang terjadi di wilayah kota Jampi semakin membaik agar Karnaval ini bisa segera dilaksanakan. Dan tentunya pihak dinas pariwisata dan kebudayaan kota Jampi masih menunggu instruksi dan juga arahan dari DLH. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.